Di era digital ini banyak orang yang menggunakan smartphone, banyak orang ketika menggunakan gadget lupa akan waktu, bahkan seringkali seseorang tak sadar meletakkan gadget di sekitar tempat tidur. Dikutip dari Tribun Health, dokter praktisi kesehatan tidur Rimawati Tajak Suma menjelaskan bahwa dampak sinar biru gadget bisa mengganggu kualitas tidur, sebab banyak orang yang melakukan aktivitas menggunakan gadget sebelum tidur, bahkan seseorang yang tertidur biasanya tak sadar meletakkan gadget di sekitar tempat tidur. Padahal hal-hal tersebut bisa membuat kualitas tidur seseorang menjadi tidak baik, karena terdapat sinar biru yang dipancarkan dari efek penggunaan gadget tersebut. Lantaran sinar biru masuk ke dalam otak lalu mengakibatkan produksi melatonin berkurang. Kualitas tidur yang baik ditentukan oleh durasi dan cara seseorang dalam menikmati waktu tidurnya. Sedangkan kualitas tidur yang buruk bisa disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari ingin menunda tidur karena aktivitas tertentu yang tidak bisa dihindari, atau bisa terjadi karena seseorang menderita suatu penyakit, salah satunya adalah obstetric strip apnea. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!